Pesangan calon nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menerima hasil putusan sengketa Pilpres atau PHPU 2024 yang ditolak Mahkamah Konstitusi atau MK. Hal tersebut disampaikan usai sidang di gedung MK Jakarta, Senin 22 April. Ganjar Mahfud pun menyeroti adanya perbedaan pendapat atau dissenting opinion dalam putusan MK yang merupakan pertama kalinya terjadi dalam sengketa Pilpres. Dan perbedaan tersebut disampaikan oleh tiga hakim MK yaitu Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, dan Arief Hidayat. Menarik dalam catatan kami adalah dalam dissenting itu disampaikan bahwa eksepsi-eksepsi yang ada ditolak. Maka hakim akan mengadili, hakim tidak hanya bicara kalkulator, lebih bicara subtantif, bahkan tadi Pak Arief sampai mengabulkan. Maka artinya nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan. Sidang di MK ini adalah teater hukum dunia. Ini disaksikan oleh seluruh dunia. Dan harus diingat, putusan sengketa Pilpres dalam sepanjang sejarah, baru yang hari ini ada dissenting opinion. Baru hari ini ada dissenting opinion. Sejak dulu tidak pernah boleh ada dissenting opinion. Karena biasanya hakim itu berembuk. Karena ini menyangkut jabatan orang, kita harus sama. Dirembuk sampai sama. Nah ini mungkin tidak bisa disamakan sehingga ada dissenting ini. Ada pun ganjar mengapresiasi hakim majelis atas penerimaan proses sejak awal hingga akhir. Dan mengucapkan selamat bekerja kepada pasangan calon terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dari Jakarta, Setian K. Harfiana, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!